Gara-gara ditagih utang, seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur gelap mata hingga menghabisi nyawa temannya. Akibat emosi yang tak terkendali, kini tersangka menghadapi hukuman berat dan terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Sebuah rumah di desa Tekan Gelagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini dipasangi garis polisi. Usai ditemukannya jasad pria berusia 27 tahun korban pembunuhan. Tragedi pembunuhan membuat geger dan mengundang perhatian warga. Sementara polisi bergegas melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban bernama Domi Rianto ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari keterangan saksi, korban diduga tewas akibat dibunuh temannya sendiri. Sebelum tragedi, korban dan terduga pelaku yang juga warga desa Tekan Gelagahan sempat terlibat cekcok. Ini tidak ada kaitannya dengan organisasi ataupun apapun, jadi ada persilisian, mungkin... Sementara sang terduga pelaku langsung menyerahkan diri ke aparat kepolisian, usai menghabisi nyawa temannya. Kami dalemi dulu pas ya, sudah kita amankan terduga pelaku, tetap masih di dalam. Ini motifnya seperti apa pak? Motif masih kami dalemi dulu pak, ya. Sementara sudah kita amankan, nanti berkembang lanjut dan kami sampaikan ke rekan-rekan media. Setelah menjalani pemeriksaan dan penyidikan, aparat polres Nganjuk menetapkan pria bernama subur itu sebagai tersangka. Kesal ditagih utang oleh temannya jadi motif pembunuhan yang dilakukan pria 28 tahun tersebut. Motifnya sebenarnya sakit hati ya, karena dia merasa sudah membayar, tapi korban merasa belum ada pemberitahuan. Jadi cekcoknya itu awalnya gara-gara masalah pembayaran itu. Dia sudah bilang dia sudah bayar lewat ATN yang 100 ribu, cuma korban merasa belum ada pemberitahuan ke dia. Tragedi bermula saat korban dan tersangka hadir di sebuah pesta pernikahan. Di acara tersebut, korban meminta tersangka untuk membayar utangnya senilai 100 ribu rupiah. Tersangka berdalih telah membayar utang dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening milik korban. Namun korban mengaku uang itu tak kunjung diterimanya. Hal tersebut memicu cekcok antara korban dan terduga pelaku, hingga cekcok pun meredah dan kedua pemuda itu pulang ke rumah masing-masing. Namun tersangka masih menyimpan dendam atas perkataan korban. Ia lantas mengambil sebilah parang lalu menyatroni rumah korban. Korban yang tengah terlelap tidur kemudian dianiaya tersangka hingga terkapar dan meninggal dunia di tempat. Meski menyesali perbuatannya, subur bakal terancam di jerat pasal pembunuhan berencana. Bila terbukti bersalah, ia bakal menerima hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.